Selamat pagi sahabat petani Indonesia Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Polafiat ya Sahabat hari ini saya akan menunjukkan Cara bagaimana memperbanyak tanaman pandan Ini jenisnya pandan wangi Jadi kalau bicara pandan itu ada Setahu saya ada tiga Ada pandan Bali yang biasa dipakai landscape Ada juga pandan yang berduri Nah kalau di Bali itu biasa dipakai upacara Dan ini pandan wangi Ini daunnya biasanya dipakai untuk pewangi makanan Atau kalau buat es seperti itu Pakai pandan ini Jadi kalau ibu-ibu pasti tahu tanaman pandan wangi ini Nah saya akan perbanyak tanaman ini Kebetulan juga bentuknya sudah terlalu tinggi Sudah tidak cantik kita akan remajakan Jadi caranya perbanyak ada dua Pertama dengan setek batang Ya ini sahabat bisa perhatikan ya Ini bisa dibersihkan Di batang ini ada tumbuh akar Ya bisa dilihat Akar-akar ini Ini nanti kalau dipotong Dia akan jadi tanaman baru Dan ini juga dari bawah Ini ada anakan ya Di zoom bisa ya Nah ini anakan ini nanti Juga bisa disepih Atau dipisahkan Jadi juga akan jadi Anakan baru Jadi saya akan tunjukkan bagaimana Perbanyakannya Dari cacah batang Dari kali ini Ya Ini bisa dipotong saja ya Kita akan dapatkan tanaman baru Seperti ini Ini kalau ditanam nanti Jadi tanaman baru Nah jadi daun-daun yang rusak Ini kebetulan dimakan belalang Kita potong saja Ini juga kita bisa potong satu lagi Kita akan tanam satu lagi Ini dibiarkan saja Jadi nanti akan Ada beberapa Anakan lagi yang muncul Ya Ini baru kita pisahkan dari Induknya Ini ya Ini bisa langsung ditanam Untuk polybag Yang ini saya pakai Polybag ukuran 25x25 Media tanamnya yang normal saja ya Normal itu maksudnya Saya pakai sekamentah Tanah subur Dan ada kohe kambing Itu medianya Karena tanaman Pandan wangi ini cukup mudah Untuk hidupnya Untuk hidupnya Tanaman ini kalau Sahabat taruh Bisa di tempat yang panas Atau bisa di tempat yang teduh Nanti yang membedakan Daunnya sahabat Nah ini kebetulan Saya taruh di tempat yang panas Daunnya agak kekuning-kuningan Kalau taruh di tempat yang teduh Dia akan agak hijau Lebih hijau dia Kalau tempat teduh Sama-sama mau tumbuh Terima kasih telah menonton! 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 Ini walaupun tidak ada daunnya Nanti bisa Sama juga ya Tumbuh daun Saya bersihkan dulu Biar mudah untuk Pertumbuhannya nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu panjang Lalu panjang Bisa potong aja Aman ya sahabat Ini pasti tumbuh lagi Nah biar, sudah. sudah kita dapatkan 3 polybag yang baru dan ini nanti kalau sudah agak besaran bisa kita pisahkan dari anakannya tinggal disiram saja ini ini banyak sekali kegunaan ya sahabat jadi kalau di rumah selain bisa jadi hiasan juga bisa dimanfaatkan untuk kue ini yang dipakai alami dan yang pasti sehat karena chlorophyllnya tinggi sekali setelah ini 1-2 minggu sahabat bisa taruh dulu di tempat yang seduk sebelum nanti kalau mau dipanaskan silahkan setiap sepialang tadi pandan wangi ini bisa hidup di tempat yang terkenas nasional matahari ataupun di tempat yang seduk baik demikian sahabat petani Indonesia untuk video kali ini cara memperbanyak tanaman pandan wangi dengan cara cacat batang semoga video ini bermanfaat untuk sahabat yang belum subscribe bisa subscribe channel sahabat petani sampai jumpa di video selanjutnya selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati